Assalamualaikum sahabatku, jumpa lagi di channel youtube aku video kali ini aku akan berbagi resep simple masakan hongkong nah disini sudah saya rendam jamur kupeng kering ini basakan tonisnya wanji, porsi untuk 2 orang ya sahabatku kalau yang makan banyak jamurnya bisa ditambah dan setelah direndam jamurnya dibuang bagian yang tidak diinginkan dan potong sesuai dengan selera lanjut direbus dulu sebentar boleh juga ditambahkan minyak goreng dan sedikit garam ini gunanya minyak goreng agar jamurnya itu tidak terlalu kering ya sahabatku bisa ditambah bisa enggak nah ini direbus sekitar 2-3 menit kemudian angkat cuci bersih dan tiriskan dan bahan selanjutnya 1 buah mentimun porsi untuk 2 orang kalau yang makan 4-6 orang timunnya bisa menggunakan 2 kupas selanjut dipotong sesuai dengan selera untuk bumbu tukung untuk misalnya bawang putih cincang halus sisihkan kemudian pecahkan 2 butir telur bumbu garam dan lada bubuk kocok lepas dan digoreng ora-arek dulu kemudian angkat dan sisihkan tuangkan sedikit minyak dan tumis harum bawang putih cincangnya kemudian tinggal ditumis-tumis saja timunnya sampai sedikit layu lanjut menyusul jamur kupingnya kemudian tinggal ditumis-tumis saja sampai kedua bahan matang untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera tambahkan sedikit air bumbu garam kaldu jamur dan sedikit gula tinggal diaduk-aduk rata saja dan terakhir masukkan telurnya maka olahan timun jamur kuping dan telur siap untuk dihidangkan enak itu tidak harus mahal ya sahabatku silahkan dicoba semoga menginspirasi jangan lupa like-nya subscribe komen dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati